Halo para pemirsa suyanto.id, ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda, suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Mari kita saling berbagi pengetahuan dan saling belajar sepanjang hayat, maksud saya, di channel pendidikan Anda. Nah, kita rame-rame bikin konten supaya bisa memberikan konten alternatif dari konten-konten media sosial yang tidak mendidik, yang jumlahnya banyak sekali di lingkungan kita ini. Nah, bersama ini kita tetap bersama Pawang Matematika. Dan kali ini adalah episode 6 dan... Kedelapan, bro. Oh, waw, delapan ya? Ya, Alhamdulillah. Maaf, kita sudah sampai ke delapan. Pawangnya yang ingat, tapi yang tidak pawang tidak ingat. Jadi, secara-secara kita pada episode ke delapan. Dan materinya ini adalah keterbagian. Sangat menarik, sangat menakjubkan. Dan jangan lupa dukung kami untuk membuat konten-konten kreatif yang inspiratif dengan cara klik subscribe yang belum subscribe. Dan klik lonceng, beri komen, supaya acara ini bisa lebih bermanfaat. Nah, kita sampai dulu, narasumber kita, Pawang Matematika, Bapak Suyanto SPD. Beliau adalah guru SMA Negeri Delapan Yogyakarta. Alumnus Universitas Negeri Yogyakarta. Masih tetap di Jogakarta. Di sini ada Suyanto, yang satu pawang matematika, yang satu tidak bisa matematika. Nah, kita sampai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Sehat, semangat untuk selalu berbagi. Alhamdulillah. Sip, sip, sip. Nah, gimana ini? Keterbahagiaan, Mas. Ayo, Mas. Kita sharekan kepada para siswa, supaya siswa tidak takut terhadap matematika. Belajar dengan semangat yang gembira. Mas Yanto, mari. Ya, izin share, Prof. Ya, Prof. Ya, nah. Wah. Nah, sambut ya, Prof. Nah, ini kita mau dari awal, Prof. Ya, ya. Nah, kita bertemu sekarang dengan keterbagian bilangan bulat, Prof. Nah, ini nanti materi ini ciri bilangan habis dibagi oleh angka tertentu, itu nanti yang dinamakan keterbagian itu, itu, Prof. Nah, nanti kita akan mulai dari yang pertama, yang mudah dulu, kemudian naik ke berikutnya, yang penuh tantangan. Nah, jadi kita materinya keterbagian bilangan bulat. Nah, pertama kali dikejutkan dulu, Prof. Oke. Nah, ini. Nah, apakah ini habis dibagi oleh tiga? Ini sudah, wah, mau diapakan ini? Nah, ini yang menjadi anak-anak biar tertentang dulu. Kalau dengan, apakah kita harus dengan pembagian bersusun, korok-gabit itu? Mari, sekarang kita mulai dengan hiraki yang mudah dulu. Nanti akan memecahkan itu tanpa menghitung yang panjang, Prof. Wah. Nah, gitu. Kita mulai, Prof, dari yang sederhana, yang mudah dulu. Wah, itu tidak mudah dulu. Kita mulai dari yang mudah. Iya. Jadi kita konstruksi dari yang mudah dulu, kemudian diharapkan anak-anak nanti, baik SD atau SMP ataupun SMAO bisa menyimpulkan sendiri. Mengkonstruksi sendiri pengetahuannya. Nah, kita mulai dari yang sangat mudah dulu, ciri bilangan, habis dibagi oleh satu. Nah, ini sudah di SD dan semuanya pasti bisa. Tapi perlu diingatkan. Kenapa? Nah, kalau ada A dibagi satu, hasilnya tetap dirinya sendiri, A. Mengapa? Karena satu kali A sama dengan A. Nah, oleh karena itu, setiap bilangan, setiap bilangan bulat, pasti habis dibagi oleh satu. Nah, ini yang sangat mudah ini, Prof. untuk menyusun, mengkonstruksi. Nah, nanti berikutnya. Nah, selanjutnya ditulis dengan simbol, nah ini Prof, ini nanti yang dalam matematika ini ya. Satu, kemudian ini kalau ada garis tegak A, nah ini simbol, sudah simbol dalam matematika, itu namanya A habis dibagi oleh satu. Atau, boleh juga dibaca, satu itu adalah faktor dari A. Nah, ini kalau ini bermain dengan simbol. Nah, ini kalau untuk SD belum. SMP juga, belum juga. Nah, tapi ini dikenalkan dulu. Nah, untuk SD SMP belum, enggak apa-apa. Lalu kita kembali lagi ke yang sederhana. Nah, karena kita harus mulai dari yang sangat sederhana. Nah, ini sangat mudah. Nah, manakah bilangan di bawah ini yang habis dibagi satu? Nah, sudah 10 soal selesai semua. Karena setiap bilangan habis dibagi satu. Sampai ini sudah ya, kita membangun dari yang sangat mudah. Oh, gampang ini. Lalu naiklah kita sekarang. Urut sudah setelah satu. Bagaimana kalau jadi habis dibagi oleh dua? Bilangan yang habis dibagi oleh dua. Nah, kita berharap siswa itu bisa mengkontruksi sendiri. Nah, dengan apa? Kami lebih senang dengan pola. Kalau nanti sudah pola didapat, nanti SMP, SMA dengan pola itu sudah mudah. Nah, kemudian di perkembangan berikutnya, pola itu jadilah coding. Yang nanti dalam bentuk komputer dan lain-lain, itu yang sangat dibutuhkan untuk pembelajaran dan ke-rengga. Masuk abad 21 kan nanti kebanyakan coding. Dengan dunia yang sudah semua digital, yang itu dikodekan semua. Jadi permasalahan yang sangat rumit itu dikodekan jadi sangat sederhana. Nah, maka kita buat bilangan kelipatan dua. Ini anak-anak diharapkan sudah, kalau ini pasti bisa. Enam, delapan, sepuluh. Ternyata berikutnya mengulang saja. Dua belas, empat belas, enam belas, lapan belas, dua puluh, dan seterusnya. Nah, anak-anak perhatikan. Angka satuannya saja. Nah, ternyata angka satuan yang kita ketik dengan biru-biru itu, oh, semuanya bilangan genap. Maka akan sangat mudah. Oh, ternyata bilangan itu habis dibagi. Kalau dibagi dua, bila bilangannya genap. Nah, genap atau ganjir itu tergantung angka satuannya. Nah, inilah yang kemudian anak-anak diharapkan menyimpulkan. Dengan membuat pola, oh, ternyata angkanya hanya 2, 4, 6, 8, 0, dan seterusnya nanti akan berulang terus. Nah, itulah. Kemudian diarahkan, oh, ternyata angkanya harus bilangan genap. Ini di tingkat dasar. Lalu bagaimana kalau sudah di tingkat lanjut di SMP? Nah, di tingkat menengah, nah, kita sudah mengenal ini 2A dibagi 2 sama dengan A. Nah, kenapa? Karena 2 kali A sama dengan 2A. Ini di dalam nanti, kalau ada bilangan dikalikan 2, itu menjadi bilangan genap. Nah, jadi dapat disimpulkan. Berarti bilangan habis dibagi 2. Kalau bilangannya genap. Nah, ini masih, kalau tadi langsung melihat soal, oh, semua terbagi. Nah, sekarang membedakan ini. Mana ini yang harus bilangan genap dan ganjir? Nah, maka kita kemudian memberikan latihan soal. Nah, manakah bilangan di bawah ini yang habis dibagi 2? Nah, anak-anak sudah bisa ni-teni memberikan ciri, yaitu bilangan ganjir. Otomatis nomor 1, angka terakhir 1, ini ganjir. Tidak habis. Nah, dia akan mencari yang genap, yaitu nomor 2. kemudian nomor 5, nomor 6, dan seterusnya. Kalau tadi dibagi 1, wah, semua terbagi oleh 1. Selesai. Begitu dilihat selesai. Kalau ini harus bedakan ini. Oh, yang genap. Wah, powerpoint-nya nggak keluar ya, Mas? Oh, sebenar. Kenapa ya? Karena internet saya diingatkan tidak stabil katanya. Oh. Di situ keluar ya? Keluar, Bob? Di sini nggak bisa ya. Karena mungkin internetnya. Ya, nggak apalah. yang... Kok belum keluar? Coba. Saya kira ini... Bentar. Ini ada itu, bro? Ada perintah? Ada stop share? Kalau ini ada. Ada. Kalau yang sekarang ada? Ya, ada. Ini ada. Ada terus. Coba terus. Diklik terus. Oh, iya. Nah, ini ciri habis dibagi satu sudah nge-tadi ya, bro? Ya. Ini keluar. 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 Ya, tadi sampai sini ya, bro? Satu faktor dari A. Maka ini langsung. Anak bisa. Oh, ini semua habis dibagi satu. Begitu ditayangkan. Nah, semua habis dibagi satu. Begitu. Nah, berikutnya. Kalau ciri habis dibagi dua di tingkat dasar membuat pola. Ini tadi ya. Ya, ya. Polanya bagaimana? Oh, ternyata berulang lagi 24680. Nah, itulah yang dinamakan bilangan genap. Berarti habis dibagi dua. Kalau angka satuannya genap. Gitu. Itu kalau tingkat dasar dengan pola. Kalau tingkat lanjut bagaimana? Nah, tingkat lanjut menggunakan 2A dibagi A sama dengan... 2A dibagi dua sama dengan A. Karena 2 kali A, 2A. Nah, 2A itu di tingkat lanjut itu namanya bilangan genap. Maka bilangan terbagi dua kalau dia genap. Ya, begitu. Oke. Nah, ini kok bisa melihat mana kali yang habis dibagi dua. Nah, nomor satu. Angka terakhir satu. Enggak bisa. Ini berarti ganjil. Nomor dua ini genap. Tiga, empat. Oh, ini bilangan ganjil. Oh, nomor lima genap. Nah, jadi anak kalau tadi melihat langsung ketemu oh, yang ini harus mencari dulu mana yang ganjil, mana yang genap. Genap ya. Iya. Nah, berikutnya kita lanjut, Prof. Tiga. Nah, tiga ini berpikir. Tidak sekedar langsung ganjil-genap, tapi ini membutuhkan pola. Nah, sekarang kita masuk di sini, Prof. Ciri, bilangan, habis dibagi oleh tiga. Nah, kita selalu mulai dari tingkat dasar. Oke. Kalau tingkat dasar bagaimana? Ya, dengan pola saja. Kelipatan tiga itu tiga, enam, sembilan. Dua belas. Nah, ternyata dua belas itu bagaimana jumlah angkanya? Oh, dua belas itu satu tambah dua. Oh, jumlah angkanya tiga ternyata. Lalu lima belas. Setelah dua belas tambah tiga, lima belas. Jumlah angkanya bagaimana? Oh, ternyata satu tambah lima, enam. Berikutnya delapan belas. Oh, ternyata kalau ditambahkan angkanya, dijumlahkan angkanya sembilan. Ternyata polanya itu hanya tiga, enam, sembilan, bro. Hah, inilah yang kemudian. Wah, ini dua puluh satu, sama. Dua tambah satu, tiga. Nah, ternyata bilangan kelipatan tiga, nanti anak-anak kita suruh, Ayo, jumlahkan angkanya. Ternyata ketemu polanya hanya tiga, enam, sembilan. Nah, itu yang kita mau. Nah, ini harapannya anak bisa menemukan ini, bro. Oh, ayo, jumlahkan angkanya. Kalau belum, yang tanda merah itu kita tanya. Ayo, jumlah angkanya, jumlah angka penyusunnya. Bagaimana itu? Oh, ternyata jumlah angka penyusunnya habis dibagi tiga. Bagaimana supaya lebih sederhana lagi? Nah, ternyata ini hasilnya hanya tiga, enam, sembilan. Berapapun angkanya, nanti ternyata hanya tiga, enam, sembilan. Iya. Berapapun nanti. Oh, jumlahnya hanya itu. Nah, inilah yang tadi sangat mudah. Satu, yang kedua itu membedakan. Hanya ganjil-genap. Oh, yang ini Allah memberikan keistimewaan ini. Ternyata jumlah angka penyusunnya itu pasti kelipatan tiga. Dan kalau disederhana kan, ternyata yang munculnya tiga, enam, sembilan. Lalu kita lanjut ini, bro. Oh, iya, tiga, enam, sembilan. Nah, bagaimana kalau tingkat menengah? Nah, ini tingkat menengah ini darah banyak mulai anak SMP sudah dikenalkan. Bagaimana cara membuktikan? Tapi dengan pengetahuan yang dia miliki. Kita ingat kembali, kalau ada bilangan 5.473. Nah, itu berarti kan 5.470-an tiga satuan. Nah, itu artinya 5 x 1000 ditambah 4 x 100 ditambah 7 x 10 ditambah 3. Kalau ini bacaan kita dalam kehidupan sehari-hari, kalau ini dalam matematika. Lalu bagaimana membuktikan? Nah, kalau membuktikan tidak boleh pakai angka, tapi harus pakai huruf, memakai variable. Maka kita ganti PGRS. Nah, ini jembatan untuk mengingatkan bahwa ada ribuan, ratusan, puluan. Nah, sekarang kita ganti kalau tadi angka, sekarang kita ganti huruf. Maka akan dibaca P1000R10S1. Kalau kita tuliskan nanti, berarti P x 1000 ditambah G x 100, ditambah R x 10, ditambah S. Nah, ini sudah dikenalkan kepada anak. Sehingga kalau ada bilangan PGRS, ini letaknya beda semua. Ini ada ribuan, ratusan, puluan, dan ada nilai satuan. PGRS itu kan sembarang saja itu. Nah, karena kita sudah bicara sembarang variable, itu nanti untuk membuat rumus, bro. Kalau dengan angka, iya. Artinya X, E, Z juga boleh. X, Y, Z juga boleh. Boleh. Kami mau menggunakan X, Y, Z, tapi nanti harus menambah variable yang lain. Nah, itu nanti memunculkan W, W itu anak belum begitu akrab. Gitu, bro. Oke. Biar urutnya mudah mengingat. Oke. Iya. Ini tadi kalau X, Y, Z, itu kalau kita tiga bilangan. Tapi kalau empat bilangan, kami harus menambahkan W, X, Z, Z. Ternyata ketambah W itu membuat anak menambah memori. Iya. Tidak masuk akal. Nah, kita lanjut. Nah, bagaimana kalau PGRS ini tadi? Mengubahnya itu sebenarnya sederhana ini, bro. Ini kan seribu. Nah, seribu itu kita ubah. 999 ditambah satu. Seratusnya bagaimana? Diubah 99 tambah satu. 10 diubah menjadi 9 tambah satu. Lalu kita distribusi pakai perkalian, bro. Jadilah ini. 999 P ditambah P. Kemudian yang ini 99 kali K ditambah K. Ditambah 9 R. Ditambah R. Ditambah S. Kemudian yang ada angka 99-nya kita kumpulkan di depan. Nah, kita kerjakan, ini kita kumpulkan semua. Nah, karena ini ada 9-9 semua, pasti ini habis dibagi oleh 3. Karena tadi cirinya kan pasti 3, 6, atau 9. Nah, maka ciri habis dibagi 3 itu, kalau penyusun angkanya, jumlah penyusun angkanya ini, ini harus habis dibagi 3. Nah, inilah bukti yang sederhana. Sesuai kemampuan siswa di SMP, ataupun ini SD juga bisa. Wah, saya bisa membuktikan ini dengan cara yang sederhana. Gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau tingkat lanjut? Nah, kalau tingkat lanjut, ini hanya diberikan kepada mereka yang suka matematika ini, bro. Nanti dibelajari dalam teori bilangan, bro. Oke. Nah, ini kita tidak membahas di sini, karena kalau teori bilangan, butuh waktu khusus. Itu, bro. Ya. Jadi, sekarang, ya. Bagaimana, bro? Jadi, teori bilangan minggu depan, mas? Ah, ini terlalu berat, bro. Terlalu banyak. Nah, lebih baik kita yang menggunakan yang dasar tadi, tapi bisa menyelesaikan soal. Begitu, bro. Oh, ya. Kalau teori bilangan nanti kalau diterangkan, kami kasihan karena di SMA pun hanya diberikan di SMP, SMA, ataupun SD itu, bagi mereka yang olimpiado. Itu karena butuh konsentrasi tingkat tinggi. Simbol-simbol banyak, sangat-sangat abstrak. Banyak variabel, ya. Kita lanjut, bro. Iya. Nah, iya. Nah, lalu ini bagaimana? Nah, sekarang kita praktek. Apakah bilangan di bawah ini habis dibagi tiga? Nah, yang pertama, 201. Nah, ini kita tidak perlu lagi pembagian bersusun atau porogapet, tapi kita jumlahkan angka penyusunnya. 2 tambah 0 tambah 1 ketemu 3. Pasti bilangan ini habis dibagi tiga. Oke. Nah, selanjutnya. Ini berarti habis, kita centang. Nah, berikutnya. Bagaimana kalau ini? 35.781. Wah, ini kalau porogapet kan juga agak lama. Tapi kita jumlahkan saja angkanya. Nah, ini yang luar biasa ini, Pak. Ini ya. 3 tambah 5, tambah 7, tambah 8, tambah 1. Ternyata semuanya 24. 24 apakah habis dibagi tiga? Bagi anak yang cepat, oh habis. Tapi bagi anak yang belum, oh tidak usah. Biarkan saja 24. Kita buat lagi 2, tambah 4. Nah, berarti dia habis. Dibagi 3. Ini sudah cukup membantu ini, Pak. Tapi kan. Jadi 24. Ini baru mengklasifikasi bisa dibagi tiga atau tidak, tapi perolehannya kan belum, Mas. Belum, belum. Kalau perolehannya nanti dengan cara biasa, Pak. Karena nanti banyak di soal itu ketika anak olimpiade, ataupun anak-anak yang mungkin ketika mau tes, ketika tes kolastik itu yang ditanyanya, habis dibagi tiga atau tidak? Karena kalau sudah habis dibagi, itu pekerjaan menjadi pembagian bersusun. Dan itu sudah bisa dikerjakan secara biasa oleh siswa. Nah, berikutnya di nomor tiga. Nah, ini bagaimana ini? Habis enggak dibagi tiga? Jangan sampai nanti anak terjebak, oh ini angka terakhirnya tiga, pasti habis dibagi tiga. Nah, ini belum tentu. Kita harus menggunakan sifat, kita jumlahkan semua angka-angkanya. 7, tambah 8, tambah 5, tambah 6, tambah 4, dan seterusnya, oh ternyata jumlahnya 38. 38 habis enggak dibagi tiga? Nah, enggak usah dibikir lagi, tambahkan saja angkanya. 3, tambah 8, 11. Oh, 11, 11. Bingung lagi, enggak usah. Tambahkan lagi. Oh, dua, berarti enggak akan habis dibagi oleh tiga. Jadi, berstrategi kita itu. 38 bingung ya, tambahkan saja. 11 masih bingung lagi, tambahkan lagi. Oh, ternyata dua. Oh, berarti kesimpulannya. Bilangan ini tidak habis dibagi tiga. Nah, ini harapannya memudahkan kita. Memudahkan, dan kemudian anak-anak itu mau. Yang penting merasa senang. Dan tantangan. Nah, berikutnya kita. Yang ini bagaimana ini? Tambah lagi angkanya. Bagaimana tambah angkanya? Ya, kita jumlahkan lagi. Oh, ternyata setelah dijumlah 45. Habis enggak dibagi tiga? Kita jumlahkan lagi. Empat tambah lima, sembilan. Oh, kalau begitu habis ini dibagi tiga. Begitu, Rob. Ya, ya, ya. Yang ini tadi ya. Jumlahnya 45. Oh, kalau begitu empat tambah lima, sembilan. Habis dibagi tiga. Jadi kita enggak tahu berapa hasilnya, tapi disuruh nentukan. Habis apa enggak? Habis. Tapi kalau sembilan enggak tahu dihabis tiga, memang sudah kiamat, Mas. Ya, tadi karena kita akan membuat anak kepolanya kan hanya tiga, enam, sembilan, Rob. Kalau sembilan ini belum bisa, wah, kita harus mengulang lagi nih, Rob. Ya, ya. Harus. Bekerja keras ini. Ya, harus mendapatkan remedial anak itu. Iya, betul, Rob. Kita sudah menyederhanakan mengenal tiga, enam, sembilan. Nah, baru sekarang kita yang membuat tadi, Rob, tantangannya. Terus kalau seperti ini, bagaimana? Wah. Wah, ini apakah mau dijumlahkan? Nah, makanya butuhlah itu tadi. Setelah ini nanti kita lombakan, nah, 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 om, lalu dipanjangkan lebih panjang dari ini, tetap masih bisa. Lalu bagaimana? Kita ingatkan. Nah, coba lihat tadi. Apa cirinya habis dibagi tiga? Kan kalau dijumlahkan, kan munculnya tetap tiga, enam, sembilan. Maka angka ini jangan dijumlahkan, capek. Buang saja yang tiga. Ini enggak usah ikut, dia itu mau mati habis, dibagi tiga kok ini. Sudah, selesaikan dulu ini. Hilangkan ini. Sudah berkurang sekian itu, Rob. Lalu bagaimana ini? Lalu bagaimana ini? Waduh, masih banyak ini angkanya. Ingat, tadi kalau dijumlahkan kan kita yang penting tiga, enam, sembilan. Ini tujuh tambah dua tak pilih ini. Sembilan ini, buang. Satu dengan lima, enam, buang. Empat dengan delapan, buang. Terus ini lapan dengan empat, hilang. Lima dengan empat, hilang. Delapan dengan satu, hilang. Nah, kita cari ini. Empat dengan lima. Delapan dengan satu, hilang. Boleh lompat. Lima pasangkan dengan siapa? Pak loncatkan yang jauh. Tujuh dengan lapan, lima belas. Lima belas itu satu tambah lima. Enam. Kan enggak ada yang menghitung lagi, Bro. Iya, iya, iya. Lima. Ini masih lima yang belum dipasangkan. Oke lah, lima pasangkan yang jauh. Lima dengan empat, sembilan lagi. Nah, masih ada enggak ini? Oh, masih ada. Siapa yang dipasangkan? Tujuh dengan dua. Ada lagi yang belum dipasangkan? Dua dengan empat. Oh, ternyata enggak usah di jumlah, sudah berpasangan semua. Wah, ini kan sudah berpasangan jumlahnya tiga, enam, sembilan. Oh, sudah itu angka tadi. Ini kalau dibaca saja enggak bisa kok, Bro. Ini triliun apa? Triliun-triliun ini. Iya, iya, iya. Wah, ini kan biasa-banyaknya. Biasa ada dimakan untuk tes TPA itu. Tes potensial. Betul, Bro. Nah, nanti kan kalau seperti ini mereka menjumlahkan kan dia juga. Aduh, gimana ini kalau di jumlahkan tetap lama. Maka tinggal dicorek aja kita. Kalau pakai porogabit, sudah waktunya habis. Habis. Nah, maka ini anak-anak biar senang, kemudian nanti kita lombangkan. Ini tadi, wah, habis ini dibagi tiga. Sehingga tidak lagi merasa, wah, ini bukan penderitaan ini. Ini tantangan. Tidak ada yang mustahil ini ternyata. Nah, lalu bagaimana? Ya, kita tantang aja anak-anak. Ayo, nak. Kalau begini bagaimana, nak? Wah, tambah banyak ini, Bro. Ini cari yang tidak habis. Lalu bagaimana? Anak kan tadi juga. Iya, bermain nyorai saja tadi. Cari yang tiga, enam, sembilan, dihilangkan. Kemudian, dua pasangkan dengan tujuh, atau dua pasangkan dengan satu. Selesailah itu. Ini bisa kita lombakan. Anak-anak nantikan nyorek-nyorek itu bergembira. Atau tiga dengan enam. Nah, ini harapannya. Iya, nanti yang pokoknya kalau ada tiga, enam, sembilan, kita corek dulu. Hilangkan seperti tadi. Kemudian, dua pasangannya tujuh. Satu dengan lapan, atau satu dengan dua. Nah, anak nanti bebas. Yang penting, anak harus mencari mana pasangan yang jumlahnya tiga, enam, atau sembilan. Ini sebenarnya bermain-main, tapi mengingatkan mereka. Kemudian, harapannya apa? Senang. Hilangan tadi yang memabukkan, ternyata senang ini. Yang penting itu kan penuh tantangan. Kalau tantangan menyenangkan, itu senang. Jadi, yang tadi dianggap beban berat, wah, ternyata mudah sekali ini. Nah, inilah yang sesuai dengan harapan kita itu, sesuai konsepnya diajar. Wah, aku bisa. Kenapa? Wah, saya itu senang. Kenapa? Saya belajarnya seperti merasa di taman. Sekolah itu senang. Pak Guru mau memberi apa lagi ya hari ini? Nah, itu loh. Ini sudah menyaksikan taman yang indah, pulangnya makan buah-buahan, membawa buah. Wah, dia akan terikas senang sekali itu. Sambil ngitung buah, juga matematika. Bisa. Itulah kita harapannya senang. Demikian jika kita berkonsep yang tinggi. Pokoknya, wah, bagaimana ditanamkan kamu suka berbagi. Terus ada perasaan senang, ditanamkan suka berbagi. Ini yang cita-cita kita semua ini. Berbagi yang tidaknya sulit. Wah, kita jadi berbagi itu indah. Kamu bisa jadi panti asuan, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Nah, kita lanjut, Rob. Lalu bagaimana jadi habis bilangan di pagi empat? Nah, besok lagi. Biar penasaran ini. Nanti sederhana juga ini. Apa mau dengan porogapit? Oh, enggak. Nanti kita buat dengan pola. Anak-anak itu dibiasakan dengan pola, menyimpulkan, mengkontruksi, sehingga diharapkan kalau dia menguasai itu akan bertahan lama. Nah, karena begitu lupa, dia bisa menyusun kembali. Suatu yang dikonstruksikan dengan baik, kita akan membangunnya, membangkitkan kembali, semoga menjadi lebih mudah. Nah, begitu, Rob. Nah, ini. Biar akan penasaran. Tunggu minggu depan, pekan depan. Minggu depan ya. Para pemeriksa, anak-anak, para siswa, kita akan ketemu minggu depan untuk melihat bagaimana demonstrasi di dalam keuangan yang habis dibagi empat. Dengan cara yang mudah menyenangkan. Saya kira begitu. Stop share dulu, Pak Jantro. Saya bisa menjelaskan kepada pemirsa bahwa inilah rahasia dari bawang matematika kita untuk mengetahui bilongan yang panjangnya seberapapun itu habis dibagi tiga enggak? Nah, kalau ditanya itu Anda semua tidak harus menghitung dengan porogapit, gugung, suksun yang itu menghabiskan waktu sedara. Terima kasih, Mas Jantro, atas kebersamaannya. Insya Allah, minggu depan kita kembali lagi di channel ini untuk memberi inspirasi kepada siswa kita. Mas Jantro ya. Dan semoga selalu sehat. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!